Amin Rahayu Selepas ditinggal Grisya Poli yang pensiun pada tahun ini, Apren Rahayu mengembang tugas yang menangtang di sektor ganda putri. Sebagai salah satu pemain senior di Platnas, Apren Rahayu mendapatkan transisi yang begitu cepat selepas ditinggal Grisya Poli yang gantung rakyat Juni lalu. Dia kini mendapat tanggung jawab sebagai sosok yang bisa menjadi teladan bagi para juniornya di Platnas. Apri merasa mata tuh ke Apri. Semua mata ke Apri. Jadi lebih ke diri sendiri. Jadi kayak hal-hal kecil yang saya lakuin di latihan adik-adik saya pasti ngikutin. Kata Apriani. Jadi gimana caranya saya memberikan yang terbaik di lapangan atau di luar lapangan? Karena itu yang dilihat junior. Kalau saya males, adik-adik saya juga males. Saya sebisa mungkin tetap jadi diri saya sendiri. Apri. Sambung Apriani. Selain itu, Apri menceritakan hal menarik ketika mencoba membantu para adik latihan. Namun, nada tinggi yang kerap keluar dari Apri sempat disalah artikan sebagai sikap yang sangat emosional. Jadi kalau Apri ngomong dengan nada tinggi, mereka udah ngerti. Oh, Apri nganggetinnya kayak gitu. Ungkap pemain berusia 24 tahun tersebut. Usia yang muda untuk kategori senior. Setelah saya kasih tau itu, kan nadanya tinggi ini sebenarnya tapi gak marah-marah. Maaf, ya adik, nada aku kayak gitu. Tapi tujuannya tidak seperti itu. Bukan merahim kamu ya. Gak ada yang merahim. Jadi banyak banget transisi yang Apri dapatkan. Dan itu cepat banget. Selain harus menjadi teladan, Apriani Rahayu juga menyadari bahwa dirinya juga dituntut untuk bersikap lebih dewasa. Dia mengaku, tak bisa egois untuk meningkatkan diri sendiri namun membawa para junior ikut berkembang. Jadi gini, transisi dari saya sama Kak G. Setelah saya diangkat, saya harus ngepush terus diri sendiri. Saya harus lebih dewasa. Secara pola pikir, harus dewasa. Ungkap Apriani. Coach Ngian juga ingatkan. Saya seperti itu. Saya 6 tahun bersama Kak G. Dan sekarang, umur saya masih 24. Dan masih harus mengontrol diri dan ngepush diri sendiri. Gimana supaya bisa dewasa lagi? Jadi, kayak apa yang kita perbuat harus ada tujuhannya. Itu sangat luar biasa transisinya. Semuata tertuju ke Apri. Jadi, kayak sekarang gak bisa mikirin diri sendiri. Apri harus mikirin adik-adik, anak-anak yang mau berkembang dan berada di Patnas. Terima kasih.